selamat siang pemirsa radar karawang jika kita perhatikan jembatan jembatan atau flyover di wilayah kabupaten karawang dijadikan target untuk memasang umbul-umbul seperti bendera salah satu partai ini bisa teman-teman lihat ratusan bendera partai ini benar-benar memenuhi salah satu jembatan di kabupaten karawang pertanyaannya apakah keberadaan bendera bendera partai ini melanggar aturan kat tiga kemudian selain itu meski tidak mengganggu lalu lintas terkadang bendera-bendera yang dipasang di flyover ini terjatuh dan berserakan di jalanan saat bendera yang dipasang menggunakan bambu ini jatuh ke jalanan tentunya dinilai berpotensi mengganggu lalu lintas bahkan bisa saja pengendara terjatuh karena sejauh ini jika bendera-bendera ini jatuh sampai ke jalanan biasanya pelaku yang memasang tidak bertanggung jawab dan memperbaikinya dan justru malah membiarkan begitu saja harusnya dan alangkah baiknya umbul-umbul atau bendera-bendera partai seperti ini dipasang di tempat yang lebih strategis ya artinya tidak berpotensi mengganggu lalu lintas karena pemasangan bendera menggunakan bambu-bambu seperti ini sangat rawan ambruk yang kemudian berdampak pada lalu lintas yang kemudian berdampak pada lalu lintas ini selamat menikmati